Pemirsa Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sadiki memberikan apresiasi atas pengukuhan anggota kerukunan keluarga anggota Dewan. Bertempat di Aula Utama Kantor DPRD Kota Gorontalo, Pengukuhan Anggota Kerukunan Keluarga Anggota Dewan Kota Gorontalo, periode 2022-2024 ini, dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sadiki, Wakil Ketua DPRD Syamsuddin Umar, Ketua Tim Penggerak PKK dan GOW Kota Gorontalo, Jusmiyati Kiai Demak, Ketua KKAD DPRD Kota Gorontalo, Herlinas Ikano Sidiki, serta unsur terkait lainnya. Ada pun anggota KKAD DPRD Kota Gorontalo masa bakti 2022-2024 yang baru saja dilantik, Yani Agustina Umar Aliw, Nurhayati Duming Abdullah, dan Ratna Akuko Daud ini dilantik langsung oleh Ketua KKAD Kota Gorontalo, Herlina Ikano Sidiki. Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki dalam sambutannya memberikan apresiasi atas Pegukuhan Anggota Kerukunan Keluarga Anggota Dewan Kota Gorontalo untuk masa bakti 2022-2024. Dibadah diharapkan agar KKAD bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat Kota Gorontalo. Dibadah ini sudah terbukti dengan yang sudah dilaksanakan oleh KKAD seperti kegiatan sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kegiatan lainnya. Selain itu, Ketua DPRD ini berharap semoga KKAD Kota Gorontalo dapat menjalankan amanah ini dengan baik, bisa menjaga silaturahmi, keakrapan, dan juga budaya masyarakat yang ada di Kota Gorontalo serta yang paling terpenting bisa berbaur dengan baik satu dengan yang lain. Saya selalu ketua DPRD Kota Gorontalo menyatu baik dan memberikan apresiasi atas pengukuhan Anggota KKAD sisa masa bakti 2022-2024 pada hari ini. Dibadah ini, KKAD dalam mempakaian keseluruhan istri dan suami dari Anggota DPRD ini sendiri. Maka dengan dilantiknya, saudari-saudari, pada hari ini keanggotaan KKAD Kota Gorontalo sudah bertambah. Saudari-saudari, para anggota KKAD Kota Gorontalo serta hadirin yang saya hormati. Keberadaan KKAD diharapkan bisa memberikan kontribusi kemampaan dan kebaikan bagi masyarakat Kota Gorontalo. Dan ini terbukti dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KKAD Kota Gorontalo di mana KKAD berperan aktif di bidang sosial, keagamaan, budaya, dan lainnya. Semoga KKAD Kota Gorontalo dalam menjalankan amalan yang tidak baik, bisa menjalankan suatu rahmi, agarabat, dan juga budaya masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. Dan yang mana yang terpenting adalah bisa berbau dengan baik satu dengan lainnya, serta bekerjasama antara sesama tanpa memperkenalkan suhu dan ras. Sementara itu di akhir sambutannya, Hardy menyampaikan KKAD ini merupakan keseluruhan istri dan suami dari anggota DPRD, sehingga dengan bertambahnya jumlah anggota KKAD Kota Gorontalo, diharapkan agar apa yang menjadi program dari KKAD itu sendiri bisa berjalan dengan maksimal. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV